Intro Untuk Mbak Afi pada dan para sangga sendiri Ada juga gak sih kebiasaan-kebiasaan unik yang dilakukan oleh kalian berdua Atau kas-kas yang lain gitu Boleh dong diciptain sama kita disini Kalau kita sih kayak Emang disini seru banget juga Bondingnya, bercanda Terus makan bareng Selalu deh Terus aku kan selisut banget kan Jadi kalau misalnya aku makan yang manis-manis Otomatis kayak semuanya juga Kita makan manis-manis Jadi kayak semuanya gagal untuk menjaga makan Terus habis itu Disini juga kebanyakan Bapak-bapaknya Jokes mereka tuh kayak garing banget Jadi kayak kadang tuh kayak Tapi aku ketawa Tapi kayak gak lucu tapi ketawa gitu Jadi Tapi somehow itu yang bikin seru banget gitu Gak tau kenapa Gitu sih Oke Kalau mas Aya gimana mas? Sama aja sih Gak jauh beda Karena memang kita base game juga sama Tapi disaat kita emang butuh waktu untuk tidur Atau baca script Mereka sudah paham satu sama lain sih Gitu aja Iya Kalau ada waktunya profesional ya Udah On character semuanya Walaupun sebelumnya hang he he gitu Yang paling menatang atau menguras energi gitu Scene ataupun episode Kalau so far Ya kalau si nangis-nangis Pasti udah biasa lah dalam Itu udah pasti ngerasa energi Tapi lebih kayak Sekarang ini yang Emilia dia Di abusive gitu kan Terus Karena gue kayak capek banget Terus kayak dilempar-lempar gitu Terus Yang harus ketakutan Jadi kayak dedekan beneran gitu Udah gitu kan Si Riko kan terlihat-lihat kan Jadi kayak kadang tuh kayak gemetan Beneran Itu aja sih Paling Gak ada yang Gimana-gimana Bye Halo semuanya Selamat sore Halo Nah Kebetulan nanti Mbak Viva Nanti Katanya ada agenda shooting lain Ini ya Rekan-rekan media Jadi nanti Harus silam Terlebih dahulu Memang sudah ada akhirnya sekarang Kalau misalnya Silam di Terlebih dahulu Gak apa-apa Bisa Aku izin Pamit ya guys Thank you Semuanya Dadah Langgar Bye Bye Oke Sudah bergabung bersama Sama kita disini Ada Mbak Titi Kamal Yang memberankan Sosok Soraya Bener gak Mbak Iya bener Soraya disini Boleh dong Mbak Dia istri pertamanya Boleh cerita sama kita Sosok Soraya Sebagai apa Gimana karakternya Silahkan Jadi Soraya ini Dia Kira sudah meninggal Istri Istri pertamanya Mario Jadi anaknya Mario itu Shana dan Fano itu Ibu kandungnya Soraya Dan ternyata Soraya itu Dicelakakan Sama Ibunya Mario Di Karena suatu Rahasia yang Soraya Ingin Ingin kasih tau Tapi ternyata malah Dicelakakan Terus Jadinya dia Kecelakaan Terus Hilang ingatan Dan setelah 5 tahun Dia kembali lagi Kayak gitu Menurut saya juga Setelah ini Sampai Posisi ini kan Soraya ditakuti juga Sama Mama Marina Nah itu tuh Gimana tuh Mbak Ceritanya Bisa ditakuti Dia ditakuti Sama Mama Marina Karena dia Memegang Sebuah rahasia Bahwa Mama Marina itu Bersama dengan Kekasih gelapnya Ingin Menghabisi Papah kandungnya Mario Jadi Soraya itu Ingin Waktu lagi Sebelum terjadi Kesilakan itu Ingin kasih tau Mas Mario Kalau Bakal ada Bahaya lah Yang menghampiri Jadi Jadi mamah Mamahnya Mas Mario Si Mama Marina ini Dia itu Ternyata Mama tirinya kan Dan Marisili belum tau Jadi Banyak rahasia Yang Soraya tau Tapi Belum dikasih tau Ke Mas Mario Makanya Mama Marina Takut banget Mas Mario tau Oke Nah masuknya Mbak Diti Kamu lagi Sinatron Pertawan Ini kan Mendongkrak lagi Kesuksesan Sinatron Pertawan Nanti Dan Banyak banget Respond Dan netizen Terhadap Sinatron Sama semua Sama semua Komennya Kritik Dan saran Kita semuanya Sangat terbuka Dan kita Tampung Semuanya Untuk bisa Supaya Sinatron Tertawan Hati Lebih bagus Lagi ya Sosok Orangnya Orangnya Tulus Dia Seneng Menolong Juga Terus Orangnya Sebenernya Niatnya baik Cuma kadang-kadang Terlalu polos ya Kayak Yang harusnya gak diomongin Ke Mama Rina Diomongin Jadi kadang-kadang Mengancam Mama Rina Juga gitu Jadi emang orangnya terlalu polos Straightforward juga gitu Jadi memang Kayaknya Sore itu Orangnya Lugu-lugu Tapi Kayaknya Harus lebih Bisa mengatur Strategi lagi nih Untuk membongkar Kejahatan Mama Rina Oke Mbak Titi Kamal Ini kan bisa bilang Senior gitu ya Di dunia sinatron Maupun pergilman Dan Mau tanya ini Sama Mas Azov Dan juga Mbak Anika Busterlin Penilaian Kalian berdua Terhadap Sosok Titi Kamal Di dunia acting Itu bagaimana sih Mungkin boleh Mbak Anika Kelabih dahulu Nanti lanjut Sama Mas Azov Kalau aku kan Kat Titi kan Ya senior So I hope One day Kita bisa bekerja sama And Lots to learn juga So I have one project Satu sama Kat Titi Dan Yang aku melihat Semoga tertawa juga Berhasil Dan semakin panjang Episodenya Aku punya all the best I'm sure semua Projek Kat Titi Berhasil dan bagus Amin Terima kasih Angika Aku juga suka Semua karya-karyanya Angika Yang terakhir filmnya Juga keren banget Actingnya sangat-sangat Natural Dan bagus banget Jadi aku banyak belajar juga Dari Angika Dan juga Asaf Aku juga belum Say hi Akhirnya makin Makin sukses Di antara dua Cintanya Keren Maksudnya Kalau aku dari dulu Udah nonton Kat Titi Kamal Dari ADC Terus sempet mendadak Dangdut juga Sempet nonton Ya udah Dari Yang masih sekolah Jatuhnya Keren Sampai sekarang Makan Makin sukses Kita harus belajar banyak Oke Informasi dia Untuk Mbak Diri Kamal Mas Angga Mas Rangga Dan Mbak Ika Ini Bukan Mas Sosok Julia Dan Syafira Di sinetron Di antara dua Cinta Ini kan Banyak banget nih Tanggapannya Terhadap Mas Azov Dan Mbak Ika Gitu ya Komentar Para netizen Yang Di ada Gitu Di postnya IBS Ini Yang neship Kalian Kedua Nah Tanggapannya Gimana tuh Terhadap Peran Paranet Gitu Boleh Mas Azov Terlebih Tanggapannya Berarti kita berhasil Satu Dua Untuk Ngeship Sih Dari Dulu ya Ini gak masalah Karena Makin Kayak gitu Artinya kan Apa yang kita udah Kerjakan di lapangan Berarti berhasil Aja ya Balas Lima Kita Rukun Banget ya Sekali Dua kali Berantem Tapi berantem Bercanda Ya 70% Berantem lah Dibari 30% Jadi bilang Seperti Yang penting Ya berhasil Dan bisa dinikmatin Aja Udah kita bahaya Ya itu aja Bia Titi Ada harapan Untuk sinetron Diantara dua cinta Yang Sayang Sampai hari Boleh Bia Titi Oh ya Kita berharap Semoga sinetron Diantara dua cinta Ketauan hati Juga sinetron S.J.T.V. Lainnya semakin Bagus lagi Ceritanya semakin Mengispirasi Semakin bermanfaat Buat banyak orang Dan semakin Menghibur ya Dan message-nya Sampai Jadi ya mudah-mudahan Aja juga Ratingnya juga Selalu bagus ya Amin Amin Ya Allah Dan share-nya juga Semakin tinggi Amin Harapannya ya Kita Bakal Jadi Rating Satu Dua Tiga Dan saling Membantu Untuk judul-judul Sebelum Dan sesudahnya Karena emang Itu tujuan kita Terus Untuk ceritanya Juga Bisa menginspirasi Bisa menjadi Edukasi juga Bisa Menentang Dengin juga Dari Ya Kuruh-kuruh Di lapangan Semuanya Sehat-sehat Dan juga Pemain juga Harapan Sikit Oke Kalau Mbak Angika Gimana Mbak Kalau dari aku Ya Semoga Kertauan juga Sukses Sampai panjang Sinetron Pasti Keinginannya Adalah Sinetronnya Panjang Dan Mita Dan bisa Menhibur Pokoknya All the best Berusaha Thank you Terakhir Untuk Mas Semua Di sini Boleh Untuk Mbak Titi Lebih dahulu Mas Angga Untuk promosiin Sinetron Tertauan Hati Kepada Rekan-rekan media Boleh Mbak Titi Dan Mas Angga Pokoknya Mestri Kita bagus Jadi Belajar Ngomong Begitulah Jangan lupa Nonton Di antara Dua Cinta Jam 945 945 Kan Emang iya Wah Parah Juga sendiri Kadang-kadang Suka berubah Jam 950 Ya Pokoknya Di jam Segitu Dan Semoga Kalian Suka Dan Jangan Dilupa Nonton Nonton Terus Aku Kenapa Selalu Ditaruh On the spot Biar kerja Biar kerja Lo juga Harus Kerja Suka Suka Terima kasih.